Biasanya kalau pesepeda itu, kalau lihat tikungan agak gimana gitu. Jadi ini pemandangan yang menyenangkan bagi sebagian besar orang yang dengan rutinitas sangat tinggi. Halo, selamat pagi. Sekarang kita ada di sekitaran Segoroyoso. Hari ini mendung. Terus sepertinya habis hujan semalam. Jadi pagi ini kalau lihat landscape sawah, kelihatan ada kabut. Menarik buat dipoto. Terus saya ke arah sekitaran Segoroyoso karena ada beberapa... Oh, ada salah satu destinasi yang dalam beberapa minggu ini mulai rame dikunjungi masyarakat. Jadi saya mau ke sana. Sebenarnya lokasinya sudah kelihatan dari sini. Cuman saya harus hati-hati dulu. Gak jauh dari sini. Itu kelihatan. Kalau kita lihat depan, di belakang sana ada bukit. Terus ada bangunan kecil itu namanya. Itu lokasi yang kita tuju. Kita bakal ngeteh-ngeteh di ujung sana. Kayaknya kita nanti di sekitaran pertigaan depan ada pertigaan. Ambil kanan. Kayaknya sebenarnya lokasinya itu berdekatan dengan Pangun Hill. Namanya juga mirip-mirip. Apa ya kemarin namanya ya? Pangul. Pangul Segoroyoso. Di dekat area pertambangan batu. Dan benar saja. Depan itu sebenarnya ada jalan. Kalau belok kiri lewat jalan gede. Kita naik lurus itu lewat ke arah jalan Pangun. Katanya ada belok ini. Kanan. Apa memang itu jalannya? Oh ini ada tulisannya ini. Kita belok kanan di sini. Pangul. Oh naik. Karena jalannya naik jadi saya harus mengurangi motor sebentar. Mengurangi gigi. Jadi satu. Jadi kita lewat. Seperti ini santai. Wah. Jadi dari jalan raya harus giginya harus jadi satu langsung. Biar aman biar santai sepedaannya. Kita cek. Jalannya mana ya? Sudah terlanjur satu-satu malas. Naikin lagi. Oh syahdu gini. Sedikit menanjak dikit. Tapi habis itu rata lagi. Ini ada kandang ternak. Kayaknya mendekati lokasi baru agak kelihatan nanjanya. Kalau di sini masih santai-santai. Sebenarnya saya mau berhenti sebentar nanti. Mau foto-foto. Kalau itu ada tulisannya. Rukit Tangul. Berarti kita lewat jalan cor sini. Ada ternak. Oh kalau habis hujan agak licin jalanannya. Ternyata sudah cor. Dan ini kayaknya sudah lama cor-corannya. Terus yang baru mungkin sampai arah puncaknya. Karena beberapa waktu lalu saya lihat itu di Instagram. Kalau ada jalanan agak baru. Cor baru. Jadi mungkin itu. Wah ada turunan. Matiin kamera sebentar. Karena jalannya menurun sekarang. Kalau tadi berhenti. Karena ada turunan dikit. Ternyata lokasinya agak di tikungan terus naik seperti ini. Kalau dari jalan utama dari sana. Kita ke sini. Ini naik. Ini jalan yang baru. Ada tulisannya itu. Mohon do arus tuh. Pengerjaan jalan menuju bisata puncak pangol. Indah. Jadi kita lewat sini. Nanti lokasnya di atas sana. Sebenarnya kalau dilihat dari modelnya sih. Nggak terlalu berat ya. Beberapa orang pasti kuat. Sebagian besar orang pasti kuat di sini. Tapi ya. Kemarin sempat rame. Terus. Jadi agak lama sedikit. Maksudnya sempat rame. Terus orang. Banyak yang sepedaan ke sana. Jadi. Agak. Kurang nyaman waktu itu sepedaannya naiknya. Ini lumayan sepi. Jadi kayaknya saya bisa ke sana. Tapi saya mau foto-foto dulu di sini. Di situ ada. Mas-mas sama Mbak Bapak. Warga setempat kemanaannya naik. Tadi sepeda saya menghalangi jalan. Mohon maaf Mbak. Saya mau foto di sini sebentar. Kita mulai nangjaknya. Aduh. Saya tuh lupa. Kamera nggak saya taruh di badan. Di track ini. Tapi saya coba aja. Karena mumpung sepi. Misalnya nanti nggak kuat ya. Tinggal dituntun. Jadi ini. Lumayan ada tikungan. Terus agak tajam. Biasanya kalau pas sepeda itu. Kalau lihat tikungan agak gimana gitu. Apalagi tikungannya pas nanjak. Tapi untung ini sepi. Enaknya itu. Kalau sudah tidak terlalu rame. Tanjakannya. Sepi seperti ini. Bisa santai ambil konten. Oh ini dia. Tapi habis ini kayaknya udah mulai. Rata. Oh iya. Kita sampai lokasi. Alhamdulillah. Semoga warungnya buka. Seperti ini di atasnya. Ini berjalan baru juga. Sudah ada bangun-bangunan. Ada ini. Terus sudah ada. Tempat parkir sih. Lastnya. Nanti pulangnya kita isi. Oh ini ada tanjakan kecil lagi. Sampai muncak. Tapi kalau kayaknya. Kalau saya buka aja ini maskernya. Kayaknya gak begitu. Rame pagi ini. Jadi enak buat saya. Kayaknya dari tadi saya belum ketemu sama pesepeda. Apa saya kesiangan. Ini jam 7 kurang 5. Apa kepadian. Kita naik dulu. Hari aman. Oh. Gini dia. Nah kita tuntun saja kan. Oh ada foto-foto pesepeda disini. Ini ada. Banyak foto pesepeda. Tapi saya gak tahu siapa-siapa. Kita ke lokasinya. Ada tulisan. Bukit Pangul. Sudah ada musola sama toilet. Saya mau muter-muter sebentar. Ternyata itu juga ada bangunan. Kalau gak salah itu tuh. Bangun. Terus itu ngelesek kalau gak salah. Nanti coba saya tanyakan. Dan seperti ini lokasinya. Itu tadi warungnya. Mas-mas tadi yang ketemu Tanjakan. Terus ini masih dalam progres. Tambahan. Pembangunan. Jadi belum sepenuhnya jadi. Tapi sudah 90% jadilah. Kita santai-santai dulu disini. Lihat. Lokasi ininya. Jadi kalau dari. Sekitaran ngelesek. Dari. Yang jelas itu dari situ. Dari bangun. Yang kelihatan tuh ini. Sebelum ada bangunan ini. Saya tuh pernah melihat ini. Tempat penampungan air ini. Dan ada tulisannya nih. Bukit Pangul. Terus. Dulu saya sempat kepikiran. Tahun 2022 awal itu. Kayaknya disitu menarik tuh. Kalau dibuat bangunan. Terus ada apa namanya. Tempat ke-ngeteh-ngeteh juga. Jadi buat opsi. Baiklah mau kebangunan atau kebangul. Dan ternyata sudah ada sekarang. Dan landscape-nya. Kalau kalian mau lihat landscape-nya disini. Ini dia. Sawah juga landscape-nya. Itu. Itu rumah apa ya. Kok rumah kayak rumah tua ya. Kayak rumah Jaban Belanda itu. Kita lihat dari sini. Ini sudah ada gazebo-gazebo. Yang menghadap ke. Apa namanya. Ke. Persawahan. Jadi. Oh. Kalau dari sini persawahannya malah lebih bagus. Jadi buat kalian. Mengkron di sini. Terus lihat sawah itu. Atau sana. Gitu kan. Tapi memang harus hati-hati. Kalau dari sini. Karena gak ada batasannya. Kalau sekarang baru habis mencimpanan. Jadi. Masih petak-petakan gitu. Dan ini tempat-tempat duduknya. Dan sudah ada tempat sampah. Salah satu yang menyenangkan. Bagi saya itu. Kalau di tempat wisata seperti ini. Kalau ada tempat sampahnya. Jadi kita bisa. Membuang sampah pada tempatnya. Begitu. Dan bangunannya tol-laluan luas. Banyak bebatuan. Saya gak tahu nih. Banyak bebatuan model-model seperti ini. Saya mau foto-foto dulu di sini. Biar. Jadi ini sudah ada beberapa sepeda. Dan kita semuanya menuju warung yang sama. Terus mau ngopi. Eh mau ngopi lagi. Mau ke teh. Habis ke teh. Makan gorengan. Terus pulang. Tadi sudah habis moto-moto. Sudah habis moto-moto di sini. Terus. Lihat landscape di sana. Dan sekarang orang-orangnya lagi ngobrol-ngobrol sama wargas di sini. Ternyata mereka saling kenal. Saya santai-santai dulu. Tes sudah jadi sebenarnya. Tinggal minum. Terus kalau kalian mau sepedaan di sekitaran Segoroyoso. Bisa ke sini. Pangul namanya. Jadi. Di seberang sana. Yang itu pangul. Ini pangul. Sana ngeleseh. Jadi seperti itu. Saya mau ngotain-ngotain dulu. Habis itu nanti pulang. Ini masih pukul setengah delapan. Jadi nanti ya. Jam setengah sembilan sudah sampai rumah lah. Kalau nggak salah. Kalau nggak gabut di sini. Dan sekarang mendung. Enak sebenarnya. Buat sepedaan nggak panas. Mari kita ke warungnya dulu. Kalau mau ngete bisa situ sama masnya ini. Yang baju merah ini. Terus ini tehnya. Dan pemandangannya bisa lihat. Perbukitan. Ataupun. Sana tadi. Sawah. Jadi kita ngete-ngete dulu. Nanti sini ngete. Terus. Apa ya? Pulang laling. Seperti biasa. Pulang kita. Sambil-sambil di sini dulu. Wow. Jadi ini pemandangan yang menyenangkan. Bagi sebagian besar orang. Yang dengan rutinitas sangat tinggi. Kita ngete di. Pinggiran. Kebun. Lairan ngeri. Ini ngete cowok. Habis ini pulang. Pukul setengah sembilan. Ternyata rame banget. Ada. Bapak-bapak ibu-ibu. Sedang kumpul komunitas. Kayaknya beliau. Dari mana gitu. Kesini. Jadi di sana. Di belakang itu. Saya menghilang dulu kesini. Sebentar lagi mau pulang. Paham banget. Tadi habis. Gorengannya disini. Pisang goreng besar. Dua ribuan. Terus tehnya tiga ribu. Jadi kalau satu porsi isinya lima. Jadinya. Sepuluh ribu. Ditambah dengan. Teh. Tiga ribu. Jadi kalau satu porsi. Apa. Namanya pisang goreng. Sama teh. Tiga belas ribu. Oke waktunya pulang kita. Jam segini kita mau pulang. Terus. Pokoknya kalau kalian mau main ke. Ini. Bukit. Apa namanya tadi. Bukit Pangul. Bukit Pangul bisa kesini. Tempatnya enggak. Tanjakannya enggak ini. Masih aman sih kalau enggak kuat dituntun aja. Enggak usah susah-susah ya kan. Jadi sekian dulu vlog hari ini. Sonokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokosokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok Terima kasih.